Intro Oke jadi Bro Aldo ini dari Semarang Dari Semarang ya jauh-jauh dari Semarang Import Import Hari ini ada dua import berarti dari Australia sama dari Semarang Mahal deh tiketnya ini, naik lagi baru tiket Bagasi gak ada lagi Aduh Oke jadi Bro Aldo Ada testimoni mengenai apa yang Sudah dirasakan ya Selama kenal si LC beberapa tahun lalu Boleh diceritain asal-muasal Kenalnya awal bagaimana Bro Pagi jadi Saya itu tahu si LC Ini kira-kira Kurang lebih 4 tahun yang lalu ya Jadi 4 tahun yang lalu kebetulan Ada acara Review disini Dan saya dari Semarang Bareng sama satu teman Datang ke CLC ini Terus Ikutin Review itu Menarik sih Waktu itu kalau gak salah ingat Seminarnya itu dua hari Yang Kotbah disini itu Cewek gitu ya Pakai tank top Tatuan semua gitu Saya dari Semarang Jadi terus lihat Yang kotbah ini nih gitu Disitu Waktu kita Saya dengerin Kotbahnya gitu Saya rasa cukup menarik dan Beda gitu Yang Dengan Yang biasanya Saya denger Di Semarang gitu ya Waktu itu Semina dua hari ya Jumat Sabtu Sabtu saya balik gitu Waktu saya balik ke Semarang Sebetulnya cukup Cukup nyesel sih Karena Hari Minggunya itu Ternyata Ada Show yang Cukup luar biasa Disini gitu Tau gak Kayaknya saya juga Belum ada tuh bro Iya Dengar-dengar ceritanya Soalnya pendeta tank top Tatuan itu juga Saya belum ada tuh Iya Jadi kalian dengerin nih Mau nanya juga bingung Iya Jadi cerita Setelah itu Detil-detilnya ya Iya Waktu itu Saya lihat dari beberapa Facebook itu Lihat Ini ada Waktu itu ada Pole dance Show disini Jadi Jadi acara Apa Peserta Indonesia Mencari Bakat ya Kayaknya Si Johana kan Si Johana itu bukan Saya juga cuma denger cerita doang nih Katanya-katanya semua ini juga Jadi Saya lihat itu Dalam hati Sebenarnya kaget juga gitu ya Wah ini Baru tahu ini Saya selama Sudah mungkin Belasan tahun Jadi orang Kristen Baru tahu nih ada gereja yang Kayak begini gitu Ada Ada Show yang aneh-aneh gitu Di depan Setelah itu Karena saya cukup ngikutin Si LC ya Jadi Ada kabaret show yang terakhir Itu Jadinya Wah biasa Dan Yang menarik Apa sih Saudara Itu Sebenarnya Menggelitik Hati saya Untuk Apa ya Mendapatkan jawaban Atas Berbagai macam Pertanyaan Selama Menjadi orang Kristen Yesus itu Yesus itu kayak apa sih Dan Dengan ngikutin Si LC ini Saya semakin yakin Bahwa Yesus itu Adalah kasih Yesus Yesus is love Saya sekarang ini Sangat yakin Sekali Yesus itu Punya Unconditional Love Kasih yang Tanpa syarat Kasih yang Betul-betul Murni Yang mau terima Kita itu Tanpa syarat Apapun Saya ingat Beberapa cerita Alkitab Mengenai Anak bungsu Yang Sudah pergi Foya-foya Ini cerita Yesus yang cerita Yesus cerita Waktu itu Yesus ceritain Waktu anak bungsu itu Balik ke Orang tuanya Bahkan Ketika orang tuanya itu Lihat si anak bungsu itu Datang dari jauh Itu bukan Orang tuanya Manggil-manggil Eh cepetan Kesini Enggak Tapi orang tuanya ini Papinya ini Berdiri Dia yang kecer Anaknya Samperin anaknya Peluk Enggak kasih persyaratan Apapun Lu kalau mau Balik kesini Ke rumah Harus begini Begini Enggak Tiba-tiba Dia siapin Semuanya Pesta yang terbaik Kasih Baju Kasih Cincin Itu tanpa Syarat apapun Dan itu Semakin membuat Saya Apa ya Yakin bahwa Memang Kita sebagai orang Kristen itu Enggak cuman harus Enggak cuman Apa ya Kalau ada orang yang mau datang Kita kasih syarat Kita harus begini Harus begitu Saya yakin banget Bahwa Yesus itu terima kita itu Apa adanya Dan Untuk Teman-teman disini Saya 4 tahun Bulat-balik Semarang Jakarta Semarang Jakarta Kalau ke Jakarta Saya pasti ke CLC Buat teman-teman disini Seperti yang Pastor Jason Kemarin mungkin Perbahin ya Press on Press on Moving forward Imperfectly Walaupun kita ini Tidak Tidak perfect Kita banyak Kekurangan Kita banyak Kelemahan Tapi tetap Press on Lakukan yang terbaik Waktu kita Enggak banyak Kita gak ngerti Waktu kita sampai kapan Lakukan sesuai Apa yang Yesus Lakukan Itu aja Terima kasih Luar biasa ya Memang kadang-kadang Boleh kasih tepuk tangan dulu Sebelumnya Buat Bro Aldo Memang kelihatannya Kadang-kadang Apa yang kita lakuin Tiap minggu itu Impact atau hasilnya Gak bisa kelihatan Instant Atau langsung Mungkin orang cerita ke kita Tapi kadang-kadang Di setiap kursi Dimana ada orang-orang duduk Itu dia bawa pulang sesuatu Dia pelajari sesuatu Dia balik ke rumahnya Balik ke kotanya Balik ke negaranya bahkan Dan itu Ternyata yang kita lakukan itu Berbuah something Di dia Yang mungkin dia gak bisa dapat Di tempat lain Di acara lain Apa Mungkin terakhir Waktu di Semarang itu berarti Pas pulang itu cerita apa Ke teman-teman Melalui acara review Atau kebaktian Yang kau Aldo ikut tiap minggu Cerita apa ya Banyak sih Yang di sharingin Ya kita mesti belajar Dari Yesus gitu ya Bukan dari peraturan-peraturan Yang udah dibikin Para pendeta Atau aturan-aturan Yang dibikin Guru sekolah minggu Tapi kita mesti Belajar Lewat Yesus Yang betul-betul Memang Mencurahkan Kasihnya itu Untuk kita Bukan cuman karena Rules Atau aturan-aturan Yang harus kita taati Aturan ada Tapi Lain Kasih Yesus itu Lain buat kita Satu hal lagi Kalau dia punya Unconditional love Apakah Itu Sama dengan Unconditional salvation Jadi Unconditional love Saya kira Terima kita Apa adanya Boleh kasih tepuk tangan Sekali lagi Buat Bro Aldo Thank you Buat testimoni Yang luar biasanya Ya Jadi ingat Teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati